Kisah Sitawan Merah dari Bukit Hang Sanjilid 14. Tentu saja dia menggunakan tenaganya untuk menahan saja, bukan untuk menyerang. Dengan demikian, maka dia akan memenangkan adu tenaga itu tanpa melukai sutenya, hanya membuat sutenya terpental mundur saja dan paling hebat terjengkang dan terbanting jatuh. Akan tetapi dia kaget sekali melihat mulut sutenya berkemak kemik dan gerakan kedua lengan ketika mendorong itu sama sekali berbeda dengan apa yang diajarkan guru mereka. Dia menjadi curiga akan tetapi terlambat dan pada saat itu, dua tenaga sakti yang dasyat bertemu di udara, di antara mereka. Wut, belah ar tubuh Bunsen terlempar ke belakang dan dia terbanting roboh dalam keadaan tingsan. Melihat ini, Kamki menghampiri suhengnya untuk memeriksa dan melihat kakak seperguruannya itu benar-benar jatuh tingsan, dia menggosok-gosok kedua telapak tangannya yang berubah merah lalu berdongak dan tertawa bergelak. Hahaha akan tetapi tiba-tiba dia teringat akan Leng Hang Ho Atsu dan suara tawanya itu terhenti seperti dicekik. Timbul rasa takutnya. Kalau Leng Hang Ho Atsu sampai mengetahui perbuatannya, dia pasti celaka. Bahkan guru gelapnya sendiri, Hwa Hwa Chin Jin, merasa takut kepada Leng Hang Ho Atsu dan ketika Hwa Hwa Chin Jin mengetahui bahwa Kamki adalah murid Leng Hang Ho Atsu, dia melarikan diri meninggalkan tempat itu. Hwa 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 Chin Jin takut kalau dituduh merampas murid Leng Hang Ho Atsu, maka dia melarikan diri ketakutan. Apalagi dia berpikir demikian, Tio Kamki lalu melarikan diri turun dari lereng bukit, tidak berani mengambil pakaiannya yang berada di dalam pondok. Dia berlari cepat dengan hati neri seolah mendengar langkah Leng Hang Ho Atsu mengejarnya. Ketika peristiwa itu terjadi, Leng Hang Ho Atsu sedang tekun dalam samadinya. Tiba-tiba ada perasaan tidak enak mengusiknya dan dia lalu membuka matanya dan bangkit berdiri. Tidak terdengar suara dalam pondok kayunya yang cukup besar itu, menandakan bahwa kedua orang muridnya tentu berada di luar pondok. Dia lalu melangkah ke luar pondok. Karena dia tahu bahwa biasanya dua orang muridnya itu berlatih silat di kebon sebelum mereka mandi, Leng Hang Ho Atsu lalu melangkahkan kakinya menuju kebun. Tak lama kemudian Leng Hang Ho Atsu sudah berjongkok dekat tubuh Bun Sem dan memeriksa keadaan muridnya itu. Bun Sem masih pingsan dan pernapasannya sesat. Leng Hang Ho Atsu membuka baju pemuda itu dan dia mengerutkan alisnya dan menggumam. Hem, siapa yang memukulnya dengan ang tok Chiang, tangan racun merah, yang keji ini karena maklum bahwa nyawa Bun Sem terancam bahaya maut, Leng Hang Ho Atsu cepat turun tangan. Dia duduk bersilah menempelkan tangan kirinya ke dada Bun Sem lalu menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh muridnya itu. Tenaga sakti Leng Hang Ho Atsu sudah mencapai tingkat tinggi sekali, maka dalam waktu beberapa menit saja, warna merah darah di dada Bun Sem menghilang dan kulit dada itu menjadi putih bersih kembali. Bun Sem kini bernapas normal dan tak lama kemudian dia membuka matanya. Leng Hang Ho Atsu melepaskan tangannya. Melihat suhunya bersilah di dekatnya, Bun Sem cepat bangkit duduk dan berlutut memberi hormat. Dia maklum bahwa suhunya telah menolongnya dan mungkin sekali menyelamatkan nyawanya dari ancaman maut. Suhu Bun Sem, apa yang terjadi? Siapa yang memukul mutanya Leng Hang Ho Atsu? Bun Sem menghela nafas panjang. Rasanya berat untuk menceritakan pengalamannya karena ceritanya itu pasti akan membuat gurunya menjadi sedih. Dia sendiri menyayang Kam Ki karena sejak kecil mereka berdua hidup bersama Leng Ho Atsu, suka duka dihadapi bersama. Dia sendiri merasa sedih sekali melihat kelakuan Kam Ki dan tidak tahu bagaimana adik seperguruannya yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri itu dapat menguasai ilmu pukulan beracun yang demikian hebatnya dan kejamnya. Setelah menghela nafas beberapa kali dia lalu berkata, Suhu, harap Suhu suka memaafkan Sute Tio Kam Ki. Leng Hang Ho Atsu mengerutkan alisnya yang sudah putih dan memandang wajah Bun Sem penuh selidik. Hem, kenapa Su temu? Apa yang telah terjadi? Ceritakanlah, Bun Sem Tio Choo, murid, sendiri sampai saat ini masih terheran-heran, Suhu. Tadi, Sute mengajak Tio Choo untuk latihan bersama. Mula-mula kami berdua berlatih dengan ilmu silat Hwe Choa Sien Kun dan dalam latihan itu, Tio Choo lihat Sute memang ada kemajuan, walaupun tidak banyak. Akan tetapi dia kemudian mengajak latihan mengukur tenaga sakti. Sebetulnya Tio Choo hendak menolak, akan tetapi dia telah melakukan serangan pukulan jarak jauh kepada Tio Choo. Terpaksa Tio Choo menyambutnya dan Tio Choo membatasi tenaga Tio Choo agar dia tidak sampai terluka. Akan tetapi Tio Choo melihat gerakan kedua tangannya berbeda dengan gerakan yang Suhu ajarkan, dan dari kedua telapak tangan itu menyambar sinar merah yang aneh. Tio Choo merasa betapa ada kekuatan dasyat mendorong Tio Choo, membuat Tio Choo terpental ke belakang dengan dada terasa nyeri dan Tio Choo tidak ingat apa-apa lagi. Hmm, kalau engkau menggunakan seluruh tenagamu, belum tentu engkau yang terluka, mungkin dia sendiri yang terluka oleh tenaganya yang membalik. Akan tetapi aneh, bagaimana Kam Ki dapat memiliki Ang Tok Chiang seperti itu Ang Tok Chiang, Suhu Leng Hoat Hoat Su mengangguk. Benar, pukulan ini adalah Ang Tok Chiang, satu di antara ilmu pukulan jarak jauh yang mengandung tenaga sihir. Hem, di mana sekarang Kam Ki Tio Choo tidak tahu, Suhu. Mungkin dia telah kembali ke pondok, panggil dia, Bun Sen. Aku harus bicara dengannya, ku tunggu di ruangan depan Bun Sa melalu mencari-cari. Akan tetapi dia tidak menemukan sutenya. Bahkan ketika dia mencari di kamar sutenya, kamar itu pun kosong. Dia keluar dari pondok, memanggil-manggil, namun tidak ada jawaban. Akhirnya Bun Sen menduga bahwa besar kemungkinannya sutenya itu telah pergi, mungkin takut setelah merobohkannya. Maka dia lalu menghadap Leng Hang Hoat Su di ruangan depan dan melaporkan bahwa sutenya tidak ada. Hem, kita tunggu sampai satu-dua hari. Kalau dia tidak pulang, berarti dia telah melarikan diri, kata Leng Hang Hoat Su dan dia merasa menyesal bukan main telah menerima anak itu menjadi muridnya. Memang sejak dulu dia sudah merasa bahwa Kam Ki memiliki watak dasar yang lemah dan anak itu akan mudah dikuasai oleh nafsu-nafsu daya rendah. Akan tetapi dia sama sekali tidak mengira anak itu berani mempelajari ilmu susat, entah dari siapa, bahkan menggunakan ilmu itu untuk memukul Bun Sen yang menyayangnya seperti adik sendiri sehingga hampir saja Bun Sen tewas. Setelah ditunggu sampai dua hari dan Kam Ki belum juga pulang, tahulah Leng Hang Hoat Su dan Bun Sen bahwa Kam Ki benar-benar telah meninggat dan tidak akan pulang lagi. Leng Hang Hoat Su memanggil Bun Sen. Bun Sen, sekarang sudah tiba saatnya bagimu untuk turun gunung dan mengamalkan semua ilmu yang kau pelajari selama ini di sini, maaf, Suhu. Rasanya Teocu tidak tega meninggalkan Suhu seorang diri di sini. Apalagi sekarang Sutekam Ki juga telah pergi. Perkenankan Teocu menemani Suhu di sini dan melayani Suhu yang sudah berusia lanjut, Bun Sen, apakah engkau lupa berapa usiamu sekarang? Engkau sudah berusia kurang lebih 24 tahun. Engkau bukan anak-anak lagi dan engkau telah mempelajari banyak ilmu. Semua ilmu tidak akan ada artinya kalau tidak kau amalkan. Semua jerih payahmu mempelajarinya selama bertahun-tahun akan terbuang percuma saja. Tidak perlu mengkhawatirkan diriku, Bun Sen. Aku adalah sebagian dari alam ini. Bagaimana aku dapat hidup sendiri? Aku tidak sendiri di dunia ini dan aku sudah biasa hidup tanpa bantuan orang lain. Tumbuh-tumbuhan di penggunungan ini akan mencukupi semua kebutuhan hidupku. Nah, aku minta agar engkau meninggalkan gunung, terjun ke dunia ramai mengamalkan semua ilmumu untuk kepentingan orang banyak. Untuk membela yang lemah tertindas dan menentang yang kuat sewenang-wenang, membela dan menegahkan kebenaran dan keadilan, biarpun hatinya merasa sedih dan terharu karena harus meninggalkan gurunya yang merupakan segala galanya bagi Bun Sen. Kakek itu menjadi pengganti orang tuanya, gurunya, juga sahabatnya. Akan tetapi mendengar ucapan gurunya yang panjang lebar itu, dia tidak berani membantah. Baik, Suhu. Teocu akan menaati semua perintah Suhu katanya dengan suara tegas setelah berhasil menekan keharuan dan kesedihannya. Ada sebuah tugas lagi yang penting. Engkau harus mencari kamki dan usahakan agar dia tidak terseret ke dalam kesesatan. Kalau dia tidak dapat dibujuk dan ternyata menjadi orang tersesat, terpengaruh ilmu-ilmu sesat yang entah dia pelajari dari mana itu, maka engkau harus mencegahnya melakukan perbuatan jahat. Kalau perlu lenyapkan semua ilmunya agar dia menjadi orang lemah yang tidak dapat mengganggu orang lain, akan tetapi, Suhu, Bun Sen merasa sangsi apakah dia akan mampu melakukan hal itu. Dia amat sayang kepada setenya yang telah dia anggap sebagai adik sendiri itu. Bun Sen, ingat. Tugasmu adalah menentang yang jahat. Tidak peduli siapa orangnya, bahkan keluarganya sendiri sekalipun, kalau jahat, harus engkau bujuk dan sadarkan, dan kalau bujukan tidak berhasil menyadarkannya, harus kau tentang. Sebaliknya, kalau ada orang tak bersalah tertindas. Siapapun dia itu, harus kau belah. Dalam membela kebenaran dan keadilan, dan menentang kejahatan, engkau sama sekali tidak boleh pilih kasih. Terkadang pilih kasih ini membuat orang kehilangan rasa keadilannya. Karena itu, menghadapi Kam Ki, engkau tidak boleh terpengaruh perasaan pilih kasih itu Bun Sen mengangguk-angguk. Betapapun beratnya, Suhu, Teo Chu akan menaati dan selalu ingat akan perintah Suhu, bagus, sekarang berkemaslah dan berangkatlah hari ini juga, Bun Sen berkemas, membawa pakaian dalam sebuah buntalan kain kuning, lalu berlutut memberi hormat dan pamit kepada Suhunya. Kemudian dia turun dari bukit itu dan melakukan perjalanan menuju ke timur. Ketika menuruni lareng bukit itu, Bun Sen merasa dirinya seolah menjadi seekor burung yang terbang melayang seorang diri dengan bebasnya. Dua macam perasaan teraduk di hatinya. Sedih dan girang. Dia bersedih memikirkan gurunya yang dia tinggalkan, gurunya yang sudah tua dan membutuhkan pelayanan. Akan tetapi dia pun girang karena dia merasa bebas memasuki kehidupan baru di dunia ramai. Pemuda itu menuruni bukit terakhir dari pegunungan Himalaya yang panjang. Usianya sekitar 22 tahun, tubuhnya tegap dan wajahnya tampan. Semua orang akan tertarik kalau bertemu dengannya. Wajah tampan itu selalu tersenyum ramah dan matanya tajam bersinar-sinar. Dia adalah Tio Kam Ki yang sejak kecil sekali telah dipelihara dan dididik oleh Leng Hang Ho Atsu. Hatinya masih gembira sekali mengenang betapa dengan sekali serang saja menggunakan Ang Tok Chiang yang dipelajarinya dari Hwa Hwa Chin Jin. Dia mampu merobohkan Siye Bun Sen, Su Hengnya yang sejak kecil selalu mengunggulinya dalam segala hal. Sekarang dia bebas, dapat melakukan apa saja yang dikendakinya, sesuka hatinya. Biasanya, di pondok Leng Hang Ho Atsu, dia merasa seperti dikekang dan diikat oleh segala macam peraturan. Begini tidak boleh, begitu dilarang. Apalagi Su Hengnya, Bun Sen itu. Seringkali mengomelinya, menasihatinya sampai dia merasa bosan. Hanya satu hal yang dibutuhkannya saat ini, ialah pakaian pengganti dan bekal luang. Dia meninggalkan pondok Su Hengnya tanpa membawa apa-apa. Semua pakaian dia tinggalkan karena dia takut kalau-kalau perbuatannya memukul robo Su Hengnya akan ketawan Su Hengnya. Akan tetapi itu adalah soal kecil. Di mana-mana tersedia pakaian dan segala kebutuhannya. Tinggal ambil saja. Mau uang. Pakaian. Bahkan teman wanita yang cantik. Hahaha, tinggal ambil. Tinggal pilih kamki tertawa sendiri sambil berlari cepat. Membayangkan segala macam keindahan, segala macam keenakan dan kenikmatan, seolah melihat semua yang serba menyenangkan itu seperti buah-buahan yang bergantungan di depan matanya. Tinggal mengulur tangan memetik dan menikmatinya. Ketika dia tiba di sebuah pedusunan yang agak besar, dusun besar pertama yang ditemuinya semenjak dia turun gunung. Dia melihat sebuah rumah besar, yang terbesar dan terindah di antara semua rumah di dusun itu. Ketika mendengar bahwa rumah itu adalah tempat tinggal kepala dusun yang kaya, kamki menjadi girang sekali. Di rumah inilah tersedia kebutuhanku, pikirnya. Pada saat itu yang amat dibutuhkan adalah uang karena dengan uang dia akan dapat membeli segala kebutuhannya. Terutama, sekali yang terpenting pakaian karena dia tidak mempunyai pengganti sepotong pun pakaian. Lalu makanan enak dan lain-lain. Malam itu, dengan mudah saja dia memasuki rumah kepala dusun itu melalui atap dan setelah mencari-cari, akhirnya dia menemukan cukup banyak uang perak dan emas dalam sebuah almari. Dia mengambil sekantung uang perak dan emas, lalu meninggalkan rumah itu tanpa suara sehingga tidak ada penghuni rumah yang mengetahui bahwa rumah itu kecurian banyak uang. Barulah pada keesokan harinya, suwan rumah terkejut karena sekantung perak dan emas lenyap tanpa meninggalkan jejak. Pintu jendela masih utuh dan tertutup rapat, maka gegerlah seisi rumah. Tentu saja hanya ada dua tersangka yang dapat mencuri sekantung uang itu, yaitu pelayan atau setan. Kalau seisi rumah kepala dusun ribut dan panik, Kamki dengan santai membelanjakan uangnya, membeli beberapa setel pakaian dan makan sekenyangnya di warung makan. Hari itu juga dia melanjutkan perjalanan ke timur dengan menunggang kuda, seekor kuda yang dibelinya di dusun itu, berikut plananya. Sejak kecil dia tidak pernah menunggang kuda, akan tetapi karena dia seorang ahli silat yang bertubuh kuat, maka sebentar saja dia sudah menguasai kudanya dan berani membalapkan kudanya di sepanjang jalan raya yang kasar. Hari ini panas sekali. Matahari memancarkan cahayanya tanpa terhalang awan. Panasnya menyengat kulit dan jalan itu menjadi kering berdebu. Kamki ingin berhenti mengasuh, selain untuk berlindung dari terik matahari di bawah pohon rindang, juga dia ingin memberi kesempatan kepada kudanya untuk mengasuh. Akan tetapi tiba-tiba dia melihat di depan sana gerakan beberapa orang yang agaknya sedang berkelahi. Maka dibalapkannya kudanya ke depan. Setelah dekat dia melihat seorang wanita cantik jelita sedang berkelahi dikeroyok oleh tiga orang laki-laki yang berusia antara 30 sampai 60 tahun, wanita itu memiliki gerakan yang cepat sekali, memainkan sebatang pedang. Senjata ini digerakan sedemikian cepatnya sehingga membentuk gulungan sinar putih. Namun, ketika Kamki melompat turun dari kuda, membiarkan kudanya makan rumput di tepi jalan, dia melihat betapa wanita itu terdesak hebat oleh tiga orang pengeroyoknya. Tiga orang laki-laki itu masing-masing memainkan sepasang golok sehingga wanita itu seolah dikeroyok oleh enam batang golok. Dan gerakan tiga orang pengeroyok itu, walaupun tidak secepat gerakan pedang wanita, namun karena mereka maju bertiga, tetap saja wanita itu menjadi repot melindungi dirinya dari sambaran nambat tang golok yang bertubi-tubi. Melihat ini, Kamki tidak tahu siapa yang baik dan siapa yang jahat di antara mereka, akan tetapi karena melihat betapa wanita itu masih muda, tampaknya tidak lebih dari 20 tahun usianya dan cantik bukan main dan ia berada dalam keadaan terdesak, maka otomatis hati Kamki condong membebela wanita itu. Maka, dia lalu membungkuk dan mengambil dua butir batu kerikil. Menurut pengelihatannya, ilmu silat tiga orang itu biasa-biasa saja dan baginya masih rendah, maka dia lalu menyambit dengan dua buah kerikil ke arah dua orang di antara mereka. Tampak dua sinar hitam menyambar dan dua orang pengeroyok itu berteriak mengadu dan terpelanting roboh tak mampu bergerak lagi karena benturan kerikil itu telah menotok jalan darah mereka sehingga mereka tidak mampu menggerakkan kaki dan tangan mereka. Wanita cantik itu ketika melihat dua orang lawannya roboh, lalu mengeluarkan teriakan melengking, pedangnya menyambar dengan gerakan melengkung dan robohlah lawan ketiga dengan leher terluka dalam. Wanita itu tidak berhenti sampai di situ saja. Ia melompat ke depan, dua kali pedangnya berkelebat dan dua orang yang tadi roboh tertotok sambaran kerikil juga dibacok leharnya. Darah membanjir dan tiga orang itu tewas seketika. Barulah wanita itu memeriksa pedangnya. Tidak ada darah sedikit pun mengotori pedangnya. Hal ini menunjukkan betapa cepatnya pedang itu tadi membacok leher sehingga tidak sampai ternoda darah. Lalu ia menyarungkan pedangnya di belakang tunggung, dan ia memutar tubuh untuk memandang orang yang telah membantunya. Mereka berhadapan dalam jarak 4 meter dan kedua pihak terpesona. Kamki terpesona karena setelah wanita itu tidak bergerak, baru tampak jelas olehnya betapa cantiknya wajah itu, betapa putih mulusnya kulit yang tampak di leher itu. Putih mulus kemerahan, dengan bentuk tubuh menggairahkan, pinggang ramping, pinggul dan dada menonjol dan lekuk lengkung tubuhnya indah menggairahkan. Sepasang matu itu bersinar seperti bintang dan bibir yang merah basah itu sedikit terbuka, setengah tersenyum menantang, membuat jantung dalam dada Kamki berdebar tegang. Namun kekejaman wanita itu yang membunuh pula dua orang lawan yang sudah roboh tertotok, membuat pemuda itu penasaran. Biarpun hatinya sudah mulai menyeleweng meninggalkan kebenaran setelah dia berguru kepada Hwa Hwa Chin Jin, namun belum pernah Kamki melakukan pembunuhan, apalagi dengan kera kejam seperti itu. Bagaimanapun juga, sejak kecil dia menjadi murid Leng Hang Ho Atsu yang mengajarkan kebenaran. Maka menyaksikan wanita itu membunuhi orang secara kejam, hatinya merasa penasaran dan agak menolak. Akan tetapi di lain pihak, rasanya tidak bisa dia kalau harus marah dan berkata-kata kasar terhadap seorang wanita yang demikian cantik jelitanya. Nona, kenapa engkau membunuh mereka? Kenapa wanita itu juga memandang kepada pemuda tampan itu dengan mata penuh kagum dan bibirnya kini merekah, senyumnya melebar. Wanita itu menggunakan tangan kiri untuk menyentuh setangkai bunga berwarna putih yang menghias rambut kepalanya sebelah kiri seolah hendak melihat apakah hiasan rambut itu masih berada di tempatnya. Pakaiannya yang terbuat dari sutra berwarna putih itu indah sekali, melekat ketat pada tubuhnya karena pakaian dari sutra itu potongannya memang ketat mencetak bentuk tubuhnya. Ia adalah seorang tokoh besar di kalangan Kang O, berjuluk Teg Hwe Asian Li, bidadari bunga putih, karena ia selalu memakai hiasan rambut kembang putih. Biarpun dia dijuluki Sian Li atau bidadari, agaknya itu hanya untuk menyatakan kekaguman orang akan wajahnya yang cantik jelita seperti bidadari, juga bentuk tubuhnya yang aduhai. Akan tetapi sesungguhnya wanita yang sudah berusia 30 tahun lebih namun masih tampak seperti baru berusia 20 tahun ini terkenal sebagai datuk wanita yang amat kejam dan jahat. Ia adalah seorang iblis bertina yang cabul. Tiga orang itu adalah Siang Tsu Sen Heng Te, tiga bersaudara sepasang golok, tiga orang pendekar yang suka menentang kejahatan mengandalkan ilmu sepasang golok mereka. Ketika mereka mendengar bahwa Pek Hwe Asian Li mengganggu sebuah dusun, menculik pemuda dan kalau sudah bosan lalu membunuh pemuda itu, tiga orang pendekar itu ia lalu mencari dan menyerangnya. Kalau saja Kam Ki tidak kebetulan lewat dan membantu wanita itu, tentu Pek Hwe Asian Li akan tewas oleh pengeroyokan mereka bertiga. Mendengar pertanyaan Kam Ki, Pek Hwe Asian Li tersenyum dan matanya memandang penuh daya tarik. Air, tai hiap, pendekar besar, apakah engkau lebih senang melihat aku yang mereka bunuh? Tentu saja Kam Ki gelagapan mendengar jawaban yang berbalik menjadi pertanyaan itu. Dia menggeleng kepalanya. Tentu saja tidak, Nona. Akan tetapi, mengapa engkau berkelahi dengan mereka dan apakah kesalahan mereka? Maka engkau membunuh mereka. Jawabannya adalah pertanyaan itu tadi, tai hiap yang gagah perkasa. Mereka menyerangku dan hendak membunuhku, karena itulah maka aku harus membunuh mereka karena aku tidak ingin mereka yang membunuhku. Dalam perkelahian mati-matian hanya ada dua pilihan, bukan? Dibunuh atau membunuh, dan kalau engkau yang menjadi aku, engkau pilih dibunuh atau membunuh mau tidak mau Kam Ki tersenyum. Keru wanita itu bicara, sungguh menarik hati sekali. Bibirnya yang indah manis itu bergerak-gerak menantang. Suaranya juga merdu dan kata-katanya seolah tidak dapat dibantah kebenarannya. Tentu saja aku tidak memilih dibunuh jawabnya sejujurnya. Akan tetapi kenapa mereka itu mengeroyokmu dan hendak membunuhmu? Apakah kesalahanmu, Nona kesalahanku? Airh, aku tidak melakukan sesuatu yang salah terhadap mereka. Kalau mau dicari kesalahanku, mungkin kesalahanku terletak pada wajah dan tubuhku setelah berkata begitu. Tek Hwe Asyan Lee mengerlingkan matanya dengan gaya yang menarik sekali. Akan tetapi, pada waktu itu Kam Ki adalah seorang perjaka yang belum pernah bergaul dekat dengan wanita, maka dia belum dapat menangkap apa yang tersirat dalam gerak dan gaya memikat itu. Wajah dan tubuhmu. Kenapa? Aku tidak melihat sesuatu yang salah dengan wajah dan tubuhmu, Nona. Apa maksud kata-katamu itu Aih? Benarkah itu, Tih Yap? Kau tidak melihat sesuatu yang salah dengan wajah dan tubuhku? Kalau menurut penilaianmu, bagaimana dengan wajah dan tubuhku, Tih Yap pertanyaan itu disertai gaya menggoda yang memikat dengan gerakan pundak dan dadanya, disertai bibir bawah yang mencebil dan keripan matu kiri yang penuh arti. Kam Ki yang sama sekali belum berpengalaman itu hanya tertegun karena terpesona oleh semua kecantikan yang memiliki daya tarik amat kuat itu dan dia menjawab gagap. Wajah dan tubuhmu. Ahaha, aku, aku tidak tahu. Wajahmu cantik jelita dan tubuhmu indah. Pek hawe asianli tertawa gelis sambil menutupi mulutnya. Dari sikap pemuda itu taulah ia bahwa pemuda yang berilmu tinggi ini sama sekali belum berpengalaman, tentu masih perjaka tulen dan hal ini membuat hatinya seperti terbakar oleh gairah berahing. Pemuda-pemuda perjaka yang pernah ia dapatkan hanyalah orang-orang lemah. Belum pernah ia mendapatkan seorang pemuda perjaka yang memiliki kepandayan tinggi seperti pemuda yang telah menyelamatkan nyawanya ini. Terima kasih atas pujianmu, Tai Hiap. Engkau sendiri, menurut penglihatanku, engkau seorang pemuda yang gagah perkasa dan ganteng, tampan bukan main. Wajah Kam Ki berubah merah. Eh, aku, aku masih ingin mengetahui apa kesalahanmu terhadap mereka bertiga itu sehingga mereka mengeroyok dan hendak membunuhmu. Nona, apakah engkau tidak dapat menduga apa yang hendak mereka lakukan setelah mereka melihat kecantikan wajahku dan keindahan tubuhku? Airh, engkau seperti bukan laki-laki saja, Tai Hiap. Mereka bertiga itu tergila-gila kepadaku dan mereka menginginkan tubuhku, mereka ingin memiliki aku. Akan tetapi, huh, tubuhku yang indah ini tidak akan mudah begitu saja ku serahkan kepada sembarang laki-laki yang tidak ku cinta. Karena aku menolak mereka, maka mereka menjadi marah dan hendak membunuh aku. Aku melawan mereka. Bagiku, daripada menyerahkan tubuhku ini kepada mereka, lebih baik aku melawan sampai mati. Untung engkau muncul dan engkau merobohkan dua orang dari mereka dengan sambitan kerikil. Tai Hiap, engkau yang masih begini muda sudah memiliki kepandayan yang begini tinggi, engkau telah menyelamatkan aku dari ancaman maut. Engkau adalah dewa penolongku. Tai Hiap, bolahkah aku mengetahui siapa nama besarmu? Keterangan panjang lebar dari wanita itu tidak sepenuhnya dapat dia mengerti, walaupun dapat dia rasakan. Biarpun dia belum mengalami, namun dia mengerti apa maksud wanita itu ketika mengatakan bahwa tiga orang laki-laki itu ingin memiliki wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang indah itu. Timbul rasa cemburu dan bencinya ketika dia mengetahui bahwa tiga orang itu hendak memaksakan kehendak mereka, yaitu memiliki tubuh wanita yang menggeirahkan ini. Hem, kalau begitu pantas mereka dibunuh katanya penuh geram. Mendengar ini, pek hawe asian li lalu maju menghampiri kamki dan memegang kedua tangan pemuda itu, menggenggamnya rat-rat. Ah, Tai Hiap, engkau benar-benar memihaku? Syukurlah, Tai Hiap, aku senang sekali, aku berterima kasih sekali padamu, untuk pertolonganmu dan untuk pengertianmu. Akan tetapi engkau belum memperkenalkan namamu, gemetar kedua tangan kamki ketika dipegang oleh sepasang tangan yang berkulit lunak, Halus dan hangat itu. Juga hidungnya mencium keharuman bunga yang semerbak keluar dari rambut dan tubuh wanita itu. Aku, namaku. Tio Kamki. Dan engkau siapakah? Nona suara kamki juga agak gemetar karena jantungnya berdebar keras. Belum pernah dia berdekatan dengan wanita yang begini cantiknya, apalagi dipegang kedua tangannya. Tio Kamki. Tio Kamki alangkah gagah namamu, Tio Tai Hiap, Khawe Asyanli memuji. Dan engkau masih begini muda, ah, begini muda, seorang perjaka murni, kamki kini sudah dapat menenangkan hatinya dan dia menganggap wanita cantik ini lucu sekali. Ah, Nona, usiaku sudah 22 tahun bukan muda lagi, 22 tahun. Ayah muda belia yang gagah perkasa wanita itu berkata lembut, suaranya seperti membelai perasaan hati Kamki. Kamki merasa senang, akan tetapi juga geli. Nona, engkau bicara seolah engkau sudah nenek-nenek, padahal engkau masih remaja, jauh lebih muda dibanding aku. Wajah wanita itu berseri, matanya bersinar-sinar dan mulutnya terbuka dalam senyum, sehingga tampak deretan giginya yang putih berjajar rapi, rongga mulut yang kemerahan. Ayah, Tio Tai Hiap, pendekar besar Tio, kau kira berapa usia ku hem, paling banyak 19 tahun? Engkau jauh lebih muda daripada aku, Nona, wanita itu memandang kepada Kamki dengan wajah terbelalak dan tampak girang bukan main. Wanita mana yang tidak akan senang kalau usianya disangka jauh lebih muda daripada yang sebenarnya? Dia sudah berusia 30 tahun, dan disangka baru 19 tahun? Aduh, luar biasa, luar biasa, luar biasa sekali, engkau begitu pandai menebak usiaku, tuaku. Aku boleh menyebutmu Tio Tuaku, kakak Tio, bukan tentu saja boleh, kata Kamki yang mulai dapat menguasai debaran jantungnya dan kini merasa gembira sekali mendapatkan seorang teman yang begini cantik dan menarik, juga ramah sekali. Akan tetapi, aku belum mengetahui namamu, namaku, Tuaku. Orang-orang menyebut aku Pek Khawe Asianli, Pek Khawe Asianli, Dewi Bunga Putih. Ah, tentu saja karena engkau memakai hiasan rambut setangkai bunga putih dan engkau juga cantik jelita seperti seorang Dewi kata Kamki. Akan tetapi kalau engkau menyebut aku Tio Tuaku, lalu aku harus menyebutmu bagaimana sebut saja aku Pek Khawe Asianli sambil menuding ke arah maya tiga orang tadi. Mari, Tuaku, ku undang engkau singgah di rumahku, Kamki merasa gembira sekali. Memang dia ingin mengenal gadis jelita ini lebih baik. Akan tetapi, orang tuamu, katanya agak ragu. Hehehe, aku tidak mempunyai orang tua lagi, Tuaku. Aku tinggal seorang diri saja, bersama dua orang adik perempuanku, akan tetapi saat ini kedua orang adikku itu sedang melakukan perjalanan jauh. Hanya ada dua orang pelayan yang menemaniku di rumah. Marilah, Tio Tuaku, baik, Hwe Amoy, akan tetapi aku tadi menunggang kuda, dia menengok dan melihat kudanya masih makan rumput. Dimanakah rumahmu itu di sana, di lareng bukit, Pek Khawe Asianli menuding ke arah sebuah bukit kecil di selatan. Wah, cukup jauh kalau jalan kaki, Hwe Amoy, bukankah engkau mempunyai kuda? Kita dapat berboncengan naik kuda. Ku lihat kudamu itu cukup besar dan kuat, kata Pek Khawe Asianli dan suaranya sama sekali tidak mengandung keraguan. Kamki yang menjadi merah mukanya. Tak dapat dia membayangkan naik kuda berboncengan dengan seorang wanita. Boncengan naik kuda tanyanya ragu. Pek Khawe Asianli tersenyum lebar dan mengerlingkan matanya. Airh, kalau berboncengan kenapa? Apakah engkau merasa keberatan untuk berboncengan dengan aku, Tio Twako? Kalau begitu biarlah engkau yang naik kuda dan aku berjalan kaki saja, ah, sama sekali tidak, Hwe Amoy. Hanya, apakah orang lain tidak akan menganggap banwah hal itu kurang pantas? Tio Twako, peduli apa dengan anggapan orang lain? Kita bebas melakukan apapun juga yang kita sukai, bukan? Kalau ada orang berani usil menjelak kita, hem, kita sikat saja mereka sikat. Kamki bertanya, bingung. Ya, kita sikat nyawanya. Kita pecahkan kepalanya jawab Pek Khawe Asianli sambil tertawa dan mendengar ini, Kamki juga tertawa. Kiranya yang dimasukkan sikat adalah bunuh. Pendapat ini tidak asing bagi Kamki. Guru gelapnya, Hwa Hwa Chin Jin, juga pernah mengatakan bahwa kalau ada orang menentang kita, sepatutnya kita bunuh saja. Karena itu pula lah dia merobohkan suhengnya. Bunsem telah lama menimbulkan iri hati dan membuat dia membencinya secara diam-diam, maka setelah dia merasa kuat, dia tidak segan-segan untuk memukul roboh dan melukai suhengnya yang selalu bersikap baik dan menyayangnya itu. Hahaha, engkau benar, Hwa Amoy. Benar sekali. Hayo kita pergi ke rumahmu, naik kuda berboncengan kata Kamki dan sambil tertawa-tawa mereka berdua lalu menghampiri kuda milik Kamki. Setelah memasangkan kendali dan pelana, Pek Hwa Asyan Li melompat ke atas punggung kuda dan Kamki melompat dan duduk di belakangnya. Karena Kamki yang memegang kendali, maka seolah kedua lengannya memeluk tubuh wanita itu. Kuda lalu dijalankan congklang dan Pek Hwa Asyan Li yang duduk di depan menjadi penunjuk jalan. Setelah kuda berlari congklang, Kamki merasakan sesuatu yang selamanya belum pernah dirasakannya dan hal ini membuat jantung berdebar kencang dan mukanya menjadi kemarahan. Betapa tidak, karena berboncengan seperti itu, tubuh depannya berhimpitan dengan tubuh belakang Pek Hwa Asyan Li. Terasa olehnya betapa tubuh wanita yang lunak dan hangat itu menempel ketat pada tubuhnya dan larinya kuda yang congklang membuat tubuh mereka saling bergeserkan. Selain itu, karena kepala Pek Hwa Asyan Li amat dekat dengan mukanya, maka rambut yang halus panjang itu melambai dan menggelitik dagu dan lehernya, ditambah lagi bau harum yang menyengat hidungnya. Kamki terpaksa harus mengerahkan tenaga saktinya untuk menahan diri dan melawan gejolak berahi yang merangsangnya. Keadaan ini mendatangkan perasaan senang dan nikmat, namun juga membuatnya rikun dan gelisah. Tentu saja Pek Hwa Asyan Li yang sudah berpengalaman belasan tahun bergaul dengan bermacam-macam pria itu dapat mengetahui keadaan pemuda itu. Ia merasa girang bukan main, juga gelih hatinya. Ia tahu benar bahwa Kamki adalah seorang pemuda perjaka yang sama sekali belum berpengalaman dengan wanita, dan bahwa pada saat itu, pemuda itu telah terangsang dan ia akan dapat dengan mudah menundukannya.